Negara pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Presiden mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan DPR menjadi Undang-Undang APBN. Anggaran Perlindungan Sosial terdapat pada berbagai kementerian lembaga Pasal 8 Ayat 2 Huruf A Angka 11 Undang-Undang APBN 2024 Fungsi Perlindungan Sosial merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan jaminan, pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlinsos lainnya. Kami akan memberikan ilustrasi penyusunan APBN tahun 2024 ini. Siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut. Tahap perencanaan dan penganggaran RAPBN 2024 dijadwalkan pada periode Januari hingga Juli 2023, mencakup penyiapan konsep kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF, dan rencana kerja pemerintah RKP, dan perencanaan kegiatan, serta pagu anggaran oleh kementerian dan lembaga. DPR, yang terdiri dari seluruh fraksi partai politik, membahas KEM PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023. Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2024 kepada DPR pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2023. Tahap pembahasan RAPBN untuk 2024 terjadi pada periode Agustus hingga Oktober 2023, di mana RUU APBN 2024 telah dapat diselesaikan dibahas antara pemerintah dan DPR dan mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023. Tahap penetapan undang-undang APBN yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober terjadi di mana undang-undang APBN 2024 yaitu undang-undang 19 tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Selanjutnya, peraturan Presiden Rincian APBN yang dijadwalkan November-Desember telah selesai ditetapkan pada tanggal 28 November. Tahap pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban undang-undang APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 atau T plus 1 di mana BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada tanggal 21 September 2023. Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 waktu penetapan undang-undang APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 13 November 2023. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra-siklus atau kontra-siklikal yang sangat penting misalnya pada saat terjadi guncangan hebat dan dasyat akibat pandemi COVID-19. Penyusunan APBN 2024 juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global seperti inflasi dan suku bunga tinggi di negara-negara maju juga bersaingan geopolitik khususnya eskalasi perang Rusia dan Ukraina dan proteksionisme yang meningkat yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan dan energi. Dampak dari El Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kema kebijakan fiskal tahun 2024 diharap diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan APBN 2024 dalam jangka pendek difokuskan untuk melakukan pengendalian inflasi dalam bentuk stabilitas harga penghapusan kemiskinan ekstrim penurunan prevalensi stunting dan peningkatan investasi. APBN 2024 dirancang sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi antara lain melalui program perlindungan sosial. Postur APBN 2024 dengan total belanja mencapai Rp3.325,1 triliun di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun. Alokasi anggaran perlinsos yang sebesar Rp496,8 triliun dapat dilihat di dalam gambar ini dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga. Rp75,6 triliun Anggaran Kemensos disalurkan melalui program Bantuan Sosial atau Bansos yaitu program Keluarga Harapan PKH Kartu Sembako dan program Bansos lainnya. Rp80,5 triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga seperti Kemendikbud dan Kemenak melalui program PIP, KIP dan Beasiswa Afirmasi. Kementerian Kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kementerian Tenaga Kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan dan BNPB untuk dana siap pakai bencana. Sementara Rp340,7 triliun bagian terbesar adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi yaitu BBM, LPG, dan listrik, subsidi non-energi seperti pupuk, PSO, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana. Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit kos jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran. Sementara belanja bansos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial mengalami kenaikan Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu. Anggaran perlindungan sosial untuk APBN 2024 di dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Perubahan perlinsos yang dikelola oleh Kementerian Lembaga lain seperti Kemendikbud dan Kemendaker adalah akibat kenaikan unit kos dan penambahan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah. Dengan demikian tidak ada perubahan khusus pada tahun 2024 di dalam anggaran bansos maupun perlinsos realisasi penggunaan anggaran perlinsos sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu Capres dan Cawapres serta pemilihan legislasi pada Februari. Realisasi bansos mencapai sebesar Rp12,8 triliun sampai dengan Februari 2024 untuk penyaluran program keluarga harapan bagi Rp10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembago bagi Rp18,7 juta keluarga penerima manfaat. Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun. Apabila dilihat pada chart tersebut realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari kemensos 6 tahun terakhir yaitu dari 2019 hingga 2024 periode yang sama Januari hingga Februari tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali kecuali pada tahun 2023 yaitu tahun lalu dimana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan kenaikan dua bulan pada bansos kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos kemensos pada bulan Januari Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan berdasarkan urayan ini dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya anggaran perlinsos telah dianggarkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya anggaran perlinsos yang ditunjukkan presiden dalam RAPBN yang diajukan presiden di dalam RAPBN 2024 adalah sebesar Rp493,5 triliun sedangkan alokasi perlinsos yang ditetapkan dalam undang-undang APBN 2024 yang telah disetujui DPR adalah sebesar Rp496,8 triliun adanya peningkatan dari usulan pemerintah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi kenaikan harga pokok penjualan pupuk dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional Bapanas fungsinya Bapanas menangani kerawanan pangan diantaranya melalui pengadaan pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial pada tahun 2023 Bapanas mempunyai anggaran 10,2 triliun rupiah dan sudah memberi bantuan pangan kepada 21,5 3 juta keluarga penerima manfaat pemberian dilakukan oleh perumbulok selama periode September November 2023 berupa pemberian 10 kilogram beras sedangkan untuk tahun 2024 Bapanas memiliki anggaran sebesar 6,71 triliun rupiah atau justru turun 30% dari anggaran 2023 APBN yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian penyesuaian seperti dilakukannya refocusing belanja penyesuaian yang lebih ringan dilakukan melalui proses automatic adjustment sebesar 5% dari belanja kementerian lembaga hal ini untuk mendorong penajaman prioritas belanja kementerian lembaga tanpa mengorbankan target capaian prioritas KL APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa di dalam mencapai cita-cita bersama yaitu terwujudnya negeri yang damai adil makmur dan sejahtera penjara dengara satu